Intro Halo semuanya, aku Rian, backlink channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Yes, gue tau hari ini bukan malam Jumat Ataupun malam Senin Tapi gue udah gak sabar banget buat ngebahas Video-video penampakan super creepy ini bareng kalian Hari ini gue mau ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan makhluk aneh yang sulit untuk dijelaskan Dan kita udah sampe ke part 3 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah Langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset Dan kita langsung mulai aja videonya Hari ini gue pengen mulai dengan ngebahas sebuah video yang sangat-sangat aneh Di episode hormat penampakan makhluk-makhluk aneh yang sulit untuk dijelaskan part sebelumnya Gue udah pernah ngebahas seorang youtuber bapak-bapak Bernama Erwin Saunders Erwin mengaku kalau Doi menghabiskan puluhan tahun dalam hidupnya Untuk fokus meneliti kehidupan peri di dalam hutan Dan Doi ini juga cerita kalau Doi lumayan sering ketemu sama sosok-sosok peri itu Dan lebih anehnya lagi Di salah satu videonya Erwin ini sempat merekam sesosok makhluk yang Doi klaim sebagai peri Tapi gue bukan pengen ngebahas video Doi yang itu Karena kita udah ngebahas video itu di episode yang kemarin Dan baru-baru ini Doi ngeupload sebuah video yang gak kalah aneh Kali ini Doi bareng salah satu temennya Explore ke sebuah gua yang sangat gelap di tengah hutan Di dalam situ mereka tuh sempat nemuin banyak kelelawar Dan bahkan temen Erwin ini juga sempat ketakutan sama hewan-hewan yang ada di dalam situ Tapi Erwin ini sama sekali gak takut Dan Doi paksain buat tetap masuk ke dalam gua itu Dan tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari dalam gua itu Perhatikan baik-baik Ada seekor hewan melata dengan ukuran yang sangat besar Keluar dari dalam gua itu dan mendekat ke arah mereka berdua Otomatis mereka berdua langsung lari dan menjauh dari hewan itu Jujur ya gue sendiri juga shock banget pas pertama kali liat video ini Karena gue sendiri juga gak pernah ngeliat hewan kayak di video yang tadi Kalau diliat dari perawakannya mirip kayak buaya atau biawak gitu ya Tapi kalau dilihat-lihat tetep aja gak mirip buaya Mungkin justru malah lebih mirip kayak ular Tapi hewan yang tadi itu ada kakinya Dan bukan hewan melata Selain itu hewan yang tadi juga matanya menyala di kegelapan Dan yang paling creepy hewan itu jalannya cepet banget Si Erwin dan temennya juga gak tau itu hewan apaan Tapi mereka cuman bilang kalau yang tadi itu cave worm Atau cacing gua Gue sendiri juga gak tau ya apa yang dimaksud sama Erwin itu cave worm Tapi masa iya sih ada cacing segede itu Anjir serem banget men Gelagatnya aja kayak udah mau nerekam Erwin sama temennya So coba deh mungkin diantara kalian ada yang tau Yang tadi itu hewan apaan Kasih tau gue dokumen di bawah Video yang kedua ini berasal dari sebuah postingan Reddit Ada seseorang yang tiba-tiba ngepost sebuah video Yang Doi ambil di kamar tidurnya Doi ngerasa kalau akhir-akhir ini Doi tuh sering ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari ventilasi yang ada di kamarnya Karena penasaran Doi langsung ngambil kamera handphonenya dan coba buat ngerekam Ada sesuatu yang bergerak di dalam lubang ventilasi itu Sosoknya itu gak keliatan terlalu jelas ya Karena kayaknya warnanya itu abu-abu Jadi seolah kayak kamuflase sama bagian dalam dari lubang ventilasi ini Tapi meskipun begitu tetep aja ya keliatan seolah kayak ada sesuatu Yang bergerak dan kayak menoleh ke arah orang yang ngevideo ini Ada beberapa teori yang bilang mungkin aja Yang tadi itu cuma debu yang bergerak karena pergerakan angin yang lewat di lubang ventilasi itu Tapi gue sendiri juga gak yakin ya kalau yang tadi itu angin Karena pas sosok yang tadi itu bergerak Ada suaranya men Dan suaranya itu sama sekali gak mirip kayak suara angin Ada teori lain lagi yang bilang mungkin aja yang tadi itu cuma tikus yang lewat di bawah lubang itu Ya kalau tikus sih menurut gue masih memungkinkan ya Tapi gimana menurut kalian? Apakah yang tadi itu mirip tikus? Atau bukan? Seorang Youtuber dari Inggris coba buat eksplor ke Bogart Hole Cloud Park di Manchester Inggris Bogart Hole Cloud adalah sebuah taman kuno yang sangat luas dan letaknya ada di pinggiran kota Disitu ada areal danau, jogging track dan areanya cukup asri Tapi Youtuber ini tuh dateng kesitu tengah malam guys Karena Doi pengen ngancak viewersnya buat tour di areal taman kota itu tengah malam Doi muter-muter disitu cukup lama Sampai tiba-tiba Doi secara gak sengaja berpapasan dengan sesuatu yang menurut gue serembangan Now this is a wooden bridge And as I said it leads to the 99 Steps and to the higher bridge And the thing about Bogart Hole Clough Park is Hello? Hello? Who's that? Who's that? Come on Come on Come on you Where are you? Where are you? Ada seseorang yang berpakaian sebah hitam yang tiba-tiba muncul dari kegelapan gak jauh di depan Mark Sosok itu berjalan lurus ke arah Mark dan sama sekali gak menjawab apapun yang ditanyain Mark ke arah sosok itu Otomatis karena Mark ini kaget dan panik Doi langsung kabur buat ninggalin sosok yang tadi Tapi pas Doi puter balik dan arahin lagi kameranya ke tempat yang sama Sosok itu udah gak ada Kalau gue amatin sih sosoknya itu mirip kayak orang yang pake jaket hitam Menutupin seluruh bagian tubuhnya bahkan juga mukanya So apakah sosok yang tadi itu ada hubungannya sama fenomena paranormal Atau jangan-jangan yang tadi itu cuma orang iseng aja yang coba buat ngeprank Mark tengah malam Ada seorang cowok dan pacarnya yang lagi ngajak jalan anjing peliharaannya Tapi tiba-tiba mereka tuh ngedengar ada suara yang bersumber dari dalam gorong-gorong yang ada di bawah saluran air Dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba anjing peliharaan mereka itu masuk ke dalam gorong-gorong itu Dan seolah mencoba untuk mencari sesuatu Karena takut mereka berdua tuh sama sekali gak berani buat nyusulin anjingnya Mereka langsung nyalain kamera handphonenya Dan coba buat ngerekam sambil manggil-manggil nama anjingnya Berharap anjingnya bakalan keluar dari dalam gorong-gorong itu Tapi justru malah ada sesuatu yang muncul dari dalam situ Yang seolah kayak ngeliatin ke arah mereka berdua Perhatikan baik-baik Hey! Oscar? oscar i thought you sent so close what the heck oscar what the heck is that that's not oscar that's two green eyes get out of there hey anybody down there what the heck hey who is that di video yang tadi kedengeran cukup jelas ada suara nafas anjing yang cukup keras dan suara dua orang ini yang coba buat manggil-manggil anjingnya tapi tiba-tiba di tengah-tengah video muncul sepasang mata berwarna kuning di kegelapan dan sepasang mata itu seolah melihat balik ke arah mereka berdua mereka berdua yakin banget kalau sepasang mata kuning yang tadi itu bukan mata anjingnya perhatiin baik-baik deh gorong-gorong itu ukurannya cukup besar dan bisa banget untuk dimasukin orang dan posisi sepasang mata yang kuning tadi itu cukup tinggi guys dimana pastinya gak mungkin anjing ada yang setinggi itu itulah yang bikin mereka yakin kalau mata yang tadi itu jelas bukan mata anjing peliharaannya mereka juga cerita kalau anjing peliharaannya berhasil keluar dari gorong-gorong itu dengan selamat tanpa terluka tapi mereka sendiri juga masih penasaran sepasang mata yang tadi itu sosok apaan ada sebuah video yang dipost di reddit yang rame banget dibahas beberapa waktu yang lalu dimana di video itu ada sebuah objek yang terbang dan bersinar di malam hari di langit michigan amerika serikat perhatikan baik-baik terima kasih 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 Kelihatan jelas ada objek bercahaya di malam hari yang terbang di udara Objek itu bahkan sempat mendekat ke arah sebuah mobil yang parkir di bawahnya Dan gak lama kemudian terbang lagi ke atas Mungkin banyak diantara kalian yang mikir Ah yang tadi itu cuma drone aja Yang sengaja diterbangin dan video ini cuma video settingan Tapi asal kalian tahu video ini diambil tahun 2013 guys Tahun dimana teknologi drone belum semasif sekarang Dan drone merupakan sebuah teknologi yang masih baru So pastinya buat nerebangin drone malem-malem Dan masangin aksesoris di bodi dronenya kayak di video yang tadi Supaya bisa bersinar Pastinya butuh effort yang gak gampang Dan gak semua orang bisa ngelakuin itu Bahkan kalian bisa lihat ya Cahaya yang keluar dari bodi drone itu terang banget Karena mobil yang jaraknya cukup jauh ada di bawahnya aja Bisa keliatan jelas karena kesorot sama cahaya yang berasal dari objek itu So real or fake? Gimana menurut kalian? Oke guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax